Jenasah Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos diterbangkan ke Jakarta dari Kabupaten Pulau Thaliabu, Maluku Utara pada minggu 13 Oktober pagi menggunakan helikopter. Wakapol Res Pulau Thaliabu, Kompol Sirajudin mengatakan jenasah Calon Gubernur Maluku Utara itu diterbangkan dari Bobong menuju Luwok, Sulawesi Tengah, kemudian dilanjutkan ke Jakarta. Jenasah Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos diterbangkan ke Jakarta dari Bobong ke Bupaten Pulau Thaliabu, Maluku Utara pada minggu 13 Oktober tadi pagi menggunakan helikopter. Jenasah almarhum didampingi istrinya Shirley Coanda. Penerbangan menggunakan helikopter milik Polri. Wakapol Res Pulau Thaliabu, Kompol Sirajudin mengatakan jenazah mantan Bupati Pulau Morotai itu menggunakan helikopter dengan tujuan Luwok, Sulawesi Tengah, kemudian dilanjutkan penerbangan pesawat ke Jakarta. Sementara jenazah lainnya seperti anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat dan seorang ajudan Calon Bupati Kepulauan Sula dibawa ke Sanana menggunakan kapal cepat milik Pemkap Kepulauan Sula. Sedangkan jenazah Ketua DPW Partai P3 Maluku Utara, Mubin Awahid, dijemput pihak keluarga untuk dibawa ke kota Ternate. Beni berkampanye di Kabupaten Pulau Thaliabu pada Sabtu 12 Oktober, usai melakukan kampanye di Desa Bobong. Kemudian rombongannya rencana bertolak di Desa Tetangga. Namun terjadi ledakan saat anak buah kapal mengisi BPM dan seluruh rombongan sudah berada di dalam kapal. Kapal cepat terbakar di bagian kanan dan sebagian rombongan melompat ke laut, sedangkan Cagup dan istri maupun lainnya terjebak di dalam kapal. Insiden itu menewaskan 6 orang, sedangkan 16 orang lainnya mengalami luka-luka. Kini masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pulau Thaliabu. Tim kantor berita antara mewartakan.